Dalam soal ini, kita diminta untuk mencari turunan dari fungsi fx. Kita akan menggunakan rumus, turunan dari fungsi f gx adalah turunan f terhadap gx dikali dengan turunan gx. Lalu, jika ada fx sama dengan u kali v, maka turunannya adalah turunan u dikali v ditambah u dikali turunan v. Lalu, jika ada fx sama dengan a kali x pangkat n, maka turunannya adalah a kali n kali x pangkat n minus 1. Dari fungsi fx yang diberikan, f gx-nya adalah x tambah 1 dikali x kuadrat kurang x tambah 1 dikwadrat dan gx-nya adalah x tambah 1 dikali x kuadrat kurang x tambah 1. Turunan dari f terhadap gx adalah 2 kali x tambah 1 dikali x kuadrat kurang x tambah 1. Lalu, pangkatnya adalah 2 kurang 1 sama dengan 1. Lalu, dari gx yang diketahui, u-nya sama dengan x tambah 1 dan v-nya sama dengan x kuadrat kurang x tambah 1. Turunan u sama dengan 1 dan turunan v sama dengan 2x kurang 1. Jadi, turunan gx sama dengan 1 kali x kuadrat kurang x tambah 1 ditambah x tambah 1 dikali 2x kurang 1. Sama dengan x kuadrat kurang x tambah 1 tambah 2x kuadrat tambah x kurang 1 sama dengan 3x kuadrat. Jadi, turunan fx sama dengan 2 kali x tambah 1 kali x kuadrat kurang x tambah 1 dikali dengan 3x kuadrat. Sama dengan 2 kali x pangkat 3 kurang x kuadrat tambah x tambah x kuadrat kurang x tambah 1 dikali 3x kuadrat. sama dengan 6x kuadrat dikali dengan x pangkat 3 tambah 1. Maka, turunan dari fx sama dengan 6x kuadrat kurang x kuadrat kurang x kuadrat kurang x kuadrat kurang 2. Maka, jawabannya adalah e. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.